Hingga kini, Seksi Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama Tabalong belum menerima laporan resmi terkait penipuan perjalanan ibadah umroh yang terjadi di Tabalong. Pihaknya justru mengetahui informasi itu dari media sosial dan masyarakat. Menurut Kasih Haji dan Umroh Kemenang Tabalong, Haji Dabhan Pansuri penipuan terjadi karena minimnya kesadaran masyarakat dalam memilih Biro Perjalanan Resmi dan mengetahui aturan kebijakan penyelenggaran ibadah umroh. Padahal ketentuan tersebut sudah ada dari Kementerian Agama Pusat. Namun Dabhan juga mengakui, Hingga kini Kementerian Agama Tabalong hanya sebatas pemberian informasi agen perjalanan yang resmi, sedangkan pengawasan dan penindakan merupakan WBN Kemenang Provinsi dan Pusat. Kalau di kabupaten, sebenarnya peran kita itu lebih banyak kepada pemberian informasi saja kepada masyarakat. Terkait penyelenggaran umroh. Jadi untuk pengawasan sebenarnya mulai dari kewenangan untuk memberikan izin operasional, itu kan berada di Kementerian Agama Pusat dan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi. Misalnya untuk trepel yang membuka perwakilan di provinsi. Jadi kita paling diberikan informasi tentang trepel-trepel atau penyelenggara-penyelenggara umroh yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama. Nafhan juga menjelaskan pihaknya siap membantu, berkonsultasi dan memfasilitasi jika terjadi permasalahan ibadah umroh. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.